Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Laga berakhir imbang 0-0. Supporter versi Solo dan PSIS Semarang nyaris ricu di luar Stadion Manahan Solo. Usai pemerintah naikkan harga BBM bersubsidi, harga sejuplah komoditas di pasar tradisional mulai naik. Memanfaatkan lahan kosong jadi lokasi ternak lebah madu, pemuda di Desa Blorongan Karanganyar menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Kita ke informasi selanjutnya. Sebelum harga bahan bakar minyak bersubsidi naik pada Sabtu kemarin, warga rela mengantri di SPBU untuk mendapat harga lama. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena panjangnya antrian. Pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar karena dinilai tak tepat sasaran. Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi per 3 September tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Keputusan itu membuat warga berbondong-bondong mengisi BBM bersubsidi sebelum harga baru berlaku. Seperti di SPBU Kabupaten Kudus, warga mengantri dengan harapan bisa mendapatkan BBM harga lama. Namun karena panjangnya antrian, sebagian warga akhirnya membeli BBM dengan harga baru. Nah cepat-cepat ke sini, malah nggak aneh, sudah kehabisan. Yang harga lama? Harga lama. Jam 14.30 naik Rp10.000. Nggak kebagian ya Pak? Nggak kebagian. Yang harga sebelumnya? Ya. Antrian sebelum harga BBM benar-benar naik juga dilakukan warga Kabupaten Rembang. Bahkan istri dari para nelayan ini membeli solar dalam jumlah banyak dalam jirikan. Mereka sengaja membeli solar untuk kebutuhan melaut suami mereka dengan harapan bisa menekan pengeluaran harian dan pasokan untuk melaut suaminya aman. Meski begitu, tak sedikit dari mereka gagal mendapatkan harga lama. Kalau membeli itu nggak kebingungan loh. Nelayan kan bingung. Mau ke laut itu kan bingung nggak ada solarnya. Ini solar digunakan untuk apa? Untuk melaut. Sementara itu di jalan amat nyanyi Kabupaten Blora, kenaikan harga BBM membuat dispenser SPBU mengalami kendala. Alat tidak bisa dipakai karena perubahan harga lama ke harga baru. Kendala teknis ini membuat warga yang mengantre memilih putar balik. Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan kendala teknis penyesuaian harga di dispenser. Menanggapi kenaikan harga BBM bersubsidi, polisian Kabupaten Brebes menjaga sejumlah SPBU. Bahkan penjagaan di SPBU baik di jalur Pantura dan di tingkat kecamatan hingga desa berlangsung sejak akhir Agustus lalu. Penjagaan di SPBU untuk mengantisipasi panjangnya antrean hingga menimbulkan kemacetan. Kenaikan harga BBM berdampak pada panjangnya antrean BBM yang memakan waktu lebih dari satu jam. Masyarakat di Tartan Jarejo aman-aman saja. Ini sampai? Ini mau sampai kapan? Ini sampai situasi aman. Diketahui pemerintah menaikan harga perta light menjadi 10.000 rupiah, solar menjadi 6.800 rupiah, dan perta max menjadi 14.500. Kenaikan ini atas pertimbangan konsumsi BBM subsidi yang dinilai tak tepat sasaran. Tim Liputan melaporkan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari setelah harga BBM subsidi naik, sejumlah komoditas di pasar tradisional alami kenaikan harga. Di pasar tradisional Gayam Prit, Kabupaten Klaten, harga sejumlah komoditas naik. Harga ayam potong naik dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah dari Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga komoditas karena naiknya harga BBM. Berhari sepuluh, kemarin habis, sekarang masih. Masih banyak ini? Masih, ya. Masih tiga ada. Peminat ayam sepi berarti? Sepi. Yang diangkut itu kan pakai bensin, gitu. Kalau nggak pakai bensin, mobilnya nggak bisa jalan, gitu. Pengaruh ke harga bawang jadi? Iya. Kerap kelebihan pasien akibat kurangnya daya tampung. RSUD Brebes harus menambah sejumlah ruang ICU. Ruangan baru akan diutamakan untuk pasien balita, sehingga pasien dewasa dan anak-anak tak dicampur. Jumlah pasien yang datang melebihi kapasitas. Begitulah yang terjadi di RSUD Brebes. Banyaknya jumlah pasien yang menjalani perawatan di ruang ICU membuat rumah sakit harus menambah beberapa ruang ICU baru. Sebelumnya, RSUD Brebes hanya memiliki satu ruang ICU dengan tujuh tempat tidur yang berada di lantai dasar. Sehingga banyak pasien yang masuk harus antri. Pasien dewasa dan ruang isolasi bagi pasien yang memiliki penyakit khusus ditempatkan di lantai empat. Sementara ruang ICU untuk pasien balita dan anak-anak berada di lantai tiga. Jadi kami ingin memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes bahwa pelayanan intensive care itu 10% dari total tempat tidur dari ICU. Kemudian ICU itu pediatric intensive care pelayanan ICU untuk anak-anak itu ada di lantai tiga nanti kalau mau ngeliatin. Sama nih cu. Saat ini kita masih fokusnya untuk menurunkan anak kematian ibu dan bayi. Salah satunya kenapa ICU memang harus ditambahin karena memang sudah sering overload di bawah itu. Sudah sering berkelebihan. Jadi kita nunggu pasien itu nunggu loh untuk antri masuk ICU. Diharapkan dengan penambahan ruang ICU ini kasus pasien baru yang tidak mendapatkan perawatan di ruang ICU tidak terulang lagi. Terutama pada pasien ibu hamil dan paulita. Sudi Hartono melaporkan dari Kabupaten Berbes. Seribuan warga memeriahkan kirap budaya dan tari masal dalam festival Budaya Pongkok di Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut menjadi wujud syukur kepada Tuhan atas sumber mata air yang melimpah sehingga bisa menjadi destinasi wisata. Iring-iringan warga ini memeriahkan kirap budaya dalam festival Budaya Pongkok di Kecamatan Polonharjo Kabupaten Klaten pada Jumat sore minggu lalu. Kirap budaya ini diikuti sekitar seribuan peserta. Mereka terdiri dari perangkat desa, komunitas seni budaya, pegiat lingkungan, dan warga setempat. Peserta kirap berasal dari berbagai jenjang usia, mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak. Tak tampak rasa lelah meskipun jalannya kirap menempuh jarak lebih dari 3 km. Dengan mengenakan busana tradisional, peserta kirap kemudian berjalan kaki dari halaman kantor desa Pongkok menuju destinasi wisata umbul Kapilaler dan Sigedang. Mereka juga mengarah gunungan yang berisi hasil bumi. Kirap budaya dan kenduri banyu tersebut digelar sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas sumber mata air yang melimpah. Keberadaan sejumlah mata air kemudian dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Intinya kita mengucapkan rasa sukur kepada yang maha puasa atas limpaan air ini. Makanya kita adakan berdiri banyu dengan mengambil tujum mata air yang ada di Pongkok ini. Nanti kita satukan, dan nanti kita akan lakukan ritual yang mungkin nanti sebagai ruatan ya, masyarakat Pongkok mudah-mudahan nanti ke depan sebagai bentuk rusuk rasa sukur ini, kita akan adakan berdiri air. Selain digelar kirap budaya, pelaksanaan festival budaya Pongkok juga dimeriahkan dengan tarian massal. Perangkat desa, komunitas seni budaya, hingga warga kemudian menari secara bersama-sama. Kris Nagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Pemuda di desa Blorongan, Kabupaten Karanganyar memanfaatkan lahan kosong untuk memproduksi madu murni. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan 100 botol madu dengan penghasilan mencapai jutaan rupiah. Nutriani bersama lima rakyannya memanfaatkan lahan kosong untuk beternak madu. Lebah jenis trigona atau klenceng dan apis cerana atau lebah jawa jadi pilihan mereka untuk diternakan. Agar asupan untuk lebah tercukupi, mereka juga membuat taman bunga di sekitar sarang. Sudah tiga tahun terakhir, Nutriani beternak madu. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan 100 botol madu dari ratusan sarang madu. Memang susah ya, mas ya. Terutama cerana, itu susah untuk kita berdayakan dan lebih banyak kita kembangkan di daerah hutan gitu. Jauh dari pemungkinan penduduk. Kalau untuk cerana sendiri, kita biasanya pengawasan minimal satu minggu sekali. Untuk lebah jawa, masa panennya sekitar satu bulan sekali. Sementara untuk lebah trigona, masa panennya empat bulan sekali. Para pemuda di desa Blorong, kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar ini, memasarkan madu lewat media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Harga madu mulai dari 85 ribu hingga ratusan ribu rupiah per botolnya, bergantung jenis madu dan ukuran botol madu. Harry Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas memberkan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!